Intro Menduan Menyatu dalam doa dan renungan Dari Kecal Kisus Raja Burokerto Senin 27 Juni 2022 Bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas Saudara-saudara selamat pagi berkata lem Bersyukur atas hari baru ini Atas karunnya yang diberi oleh Tuhan Maka semoga hari ini pun menjadi kesempatan kita Untuk semakin beriman kepadanya Maka mari kita merenungkan sabda Yang bersama-sama kita ambil dari Injil Matius 8 Ayat 18-22 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus Melihat hal itu Yesus menyuruh bertolak keseberang Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku Tetapi Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Mengikuti Yesus itu membutuhkan ketegasan dari hati Tidak boleh sekadar icip-icip atau setengah-setengah Melainkan membutuhkan totalitas yang ditopang dengan kerelaan hati Sedari Saudara Gambaran dalam Injil tentang mengikuti Yesus hari ini Tidak mengajarkan kepada kita tentang kualitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang beriman Adalah sebuah proses terus-menerus yang akhirnya membuahkan kebebasan dan kemerdekaan batin Artinya tidak ada kelekatan pada duniawi yang seringkali membebani seseorang dalam mengikuti Yesus Sebaliknya setiap orang harus mengutamakan Yesus dalam perjalanan hidupnya Sehingga mampu menemukan berbagai rahmat Memang menjadi murid Yesus bukanlah perkara mudah Tetapi toh bukan juga perkara menyedihkan Jika kita berani mengorbankan dan meninggalkan segala sesuatu yang disukai Demi mengikuti Yesus Maka itu menjadi langkah awal untuk menata perjalanan sebagai muridnya Sedari Saudara Hambatan terbesar dalam jalan panggilan menjadi muridnya Terletak pada situasi hati kita yang terkadang ragu-ragu Keraguan ini merupakan cara kerja roh jahat yang selalu ingin kita berhenti meneliti jalan penguridan Jika hati dan budi kita sudah mempunyai kepastian dan motivasi kuat untuk mengikuti Tuhan Niscaya keraguan itu pelan-pelan akan sirna Jaminan sebagai muridnya akan selalu membawa kita menuju pada keselamatan Kedati mungkin proses kita tidak semulus yang dibayangkan Tetapi percayalah rahmat Allah sangat berlimpah untuk menaungi kita berjalan sebagai muridnya Maka Saudari Saudara Mari sekarang kita tegaskan pada hati dan budi masing-masing Untuk setia mengikuti Tuhan Untuk menyediakan diri dengan gembira sebagai abdinya Dan akhirnya berani mengutamakan Tuhan dalam dinamika hidup sehari-hari Semoga demikian Mari berdoa Allah Bapak Maha Kuasa Tuntunlah langkah kami sebagai muridmu Mantapkan hati Budi dan motivasi kami untuk setia menjalani panggilan dan perutusan Semoga dari hari ke hari Hidup kami semakin tegas terarah pada proses pemuridan Sebagaimana yang engkau kehendaki Berilah pula kami kekuatanmu Demi Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua keluarga kita Mereka yang kita cintai Dan segala rencana kita untuk sungguh menjadi muridnya Senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Saudari-saudara Selamat beraktifitas Tuhan memperkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!